Bak 1459, Karin Cung Siuman, Lewis Lutahu dengan nilai harta karung ini, terutama di dunia bawah. Apabila ada kekuatan besar yang melihat harta karung ini, pasti akan menyerang dan membunuhnya. Keberadaan area terlarang kehidupan membantu dia menghindari malapetaka tersebut. Dia memeriksa inventory ring miliknya dengan cermat. Selain tumpukan besar batu spiritual berkualitas tinggi yang baru saja dia ambil, ada juga beberapa senjata spiritual. Selain itu, ada beberapa perhiasan yang digunakan oleh kultifator wanita. Tapi semua itu hanya barang biasa dan tidak ada nilainya. Dia melihat ke dalam lagi dan mendapati sebuah perisai seukuran telapak tangan. Perisai itu berwarna gelap. Kalau bukan karena ditemukan di ruang milik Taoi Shingo, dia pasti mengguangnya jauh-jauh. Dia mengambil perisai tersebut dan dia matinya dalam waktu lama. Menurutku, benda ini pasti salah satu dari dua harta karung itu. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Tanyanya pada roh artefak. Jangan tanya padaku. Aku juga tidak jelas. Pikirkan saja sendiri. Terlihat jelas roh artefak marah dengan tindakan Louis Lu dan sama sekali tidak menjelaskan tentang perisai kecil itu. Hei, yang pasti barangnya sudah kudapatkan. Kak Naga, ayo pergi. Louis Lu beranjak pergi tanpa mempedulikan kerangka di atas tanah. Nah, kamu tidak peduli dengan kerangka tuanku. Kamu yang telah berjanji padaku. Katakan, cara menggunakan perisai ini. Kamu, Ai. Perisai ini namanya perisai Taihuang. Satu kesatuan dengan pedang Taihuang. Jangan lihat hanya perisai. Tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Untuk sisanya. Kamu pikirkan sendiri. Lalu benda apa harta karung satunya lagi? Tanya Louis Lu. Sepatu yang tidak menarik perhatian itu. Tuan memenangkannya dari seorang kekuatan besar dengan susah payah. Terbang di langit sama sekali tidak menghabiskan basis kultivasi. Hasil menang. Jangan-jangan. Rampasan. Canda Louis Lu. Jangan menghina tuanku lagi. Kalau tidak, kenapa? Sebagai bawahanku. Mungkinkah kamu ingin memberontak? Aku tidak akan melukaimu. Tapi bisa ku hancurkan diriku sendiri. Roh artefak mengancam dengan kematian. Ini pertama kalinya dia melihat roh artefak seperti ini. Setelah menguji garis batas roh artefak. Dia menguburkan kerangka Taoismu seperti yang dijanjikan. Tapi dia melakukannya dengan asal-asalan. Hanya menutupi kerangka dengan tumpukan tanah. Bahkan tanpa memasang papan nisan. Roh artefak tentu saja keberatan. Tapi Louis Lu mengatakan jika memasang papan nisan. Bagaimana kalau nanti ditemukan oleh musuh atau keturunan musuh. Mendengar ini, roh artefak tidak membantah lagi. Bisa dilihat. Taoismu memiliki banyak musuh semasa hidupnya. Dan roh artefak pasti tidak akan beritahu dia tentang rahasia yang ada. Namun dia sama sekali tidak perlu mengetahui hal-hal tersebut. Dia mengeluarkan sepasang sepatu yang sangat biasa dari inventory ring. Dia matinya berulang-ulang. Namun tidak menemukan ada yang istimewa. Huh. Kamu pikir bisa melihat jelas hanya dengan mata telanjang. Pakai sepatunya. Kamu akan langsung memahami keajaibannya. Dia melepas sepatunya sendiri. Lalu memakai sepatu Taoismu. Jika ini di dunia bawah sebelumnya. Dia pasti tidak akan memakai sepatu orang lain. Apalagi yang pernah dipakai orang yang sudah mati. Tapi sekarang. Dia memakai sepatu yang pernah dipakai orang yang sudah mati di kakinya. Sepatu Feiyo. Terbang di langit tanpa menguras basis kultifasi. Terlebih lagi. Ia akan menahan serangan selagi tuannya dalam bahaya. Dan baru pulih sebulan kemudian. Bagus sekali. Pujinya. Inilah yang harus dilakukan oleh perisai yang sebenarnya. Dia memegang perisai Taihuang di tangan kirinya dan mencoba menyeluruhkan sedikit kekuatan Kaisar. Perisai Taihuang seketika bersinar terang. Sekaligus berubah menjadi perisai yang sangat besar dan melindungi seluruh dirinya. Saudaraku. Saudaraku. Perisai mu keren. Ada paku runcing juga. Takjub kak naga. Oh. Dia meletakkan perisai itu. Kemudian melihat ke sisi lain perisai. Dia mendapati perisai Taihuang penuh dengan paku runcing yang tajam bukan main. Dia percaya. Jika bisa ditembakkan. Paku-paku runcing tersebut pasti akan menembus tubuh lawan. Apakah ada cara untuk mengaktifkan perisai Taihuang? Tanya dia. Paku-paku runcing ini pasti bisa ditembakkan. Kamu betul. Waktu itu tuanku menggunakan perisai Taihuang ini hingga membuat Dewa Mas Kim Yung kalang kabut. Sahut roh artefak dengan bangga. Untuk caranya. Kamu bisa memakai pikiran dan tentu saja perlu memasukkan kekuatan kaisar. Dia ikuti kata-katanya dan mengarahkan perisai Taihuang ke sebuah tumpukan kuburan yang tidak jauh di depan. Pikirannya digerakkan dan membangkitkan kekuatan kaisar. Syuh-syuh-syuh. Terdengar suara cepat menerobos di udara. Perisai di tangannya agak bergetar. Kemudian terlihat debu-debu ditumpukan kuburan beterbangan karena paku runcing yang tertembak ke dalam. Barang bagus. Seru lewis lu takjub. Bahkan kak naga yang di samping juga menggosok tangannya dengan gembira. Dia ingin sekali mencoba. Tanpa menunggu lewis lu menyimpan perisai tersebut. Terdengar suara marah dari roh artefak. Kamu tidak menghormati tuanku lagi. Hei-hei. Makan boleh sembarang. Tapi jangan asal bicara. Di mana aku tidak menghormati tuanmu. Sumpah. Dia tidak melakukannya. Masih bilang tidak. Itu adalah kuburan tuanku. Kenapa kamu mengarahkan paku runcing ke sana? Ini. Lewis lu garuk-garuk kepala. Karena posisi yang dibidik perisai Taihuang tadi kebetulan adalah kuburan yang baru saja ditungkuk untuk Taoist Yinghou. Maaf. Aku tidak menyadarinya. Hei-hei. Lewis lu segera menyimpan perisai tersebut. Lalu membopong Karin Chu. Ah. Karin Chu menjerit ketakutan. Sepertinya sangat tidak nyaman. Kak Karin. Ada apa denganmu? Lewis lu segera membaringkan dia. Meletakkan tangan di pergelangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Denyut nadi Karin Chu sangat tidak teratur. Beberapa energi spiritual mengalir liar di tubuhnya. Ada apa? Saudaraku. Ada yang tidak beres? Tanya Kak Naga cemas. Aura dari beberapa orang mengalir liar di tubuhnya. Meridiannya luka parah. Kalau menunggu lagi. Takutnya. Lewis lu segera menotok beberapa titik akupuntur di tubuh Karin Chu. Namun tetap tidak bisa menekan aura kacau di dalam tubuhnya. Coba aku lihat. Kata ini seraya berjongkok di samping Karin Chu. Sebagai wanita. Dia tidak mampu tahan dengan auramu yang kuat. Lewis lu juga berpikir demikian dan segera melepaskan tangannya. Mimi meraih pergelangan tangan Karin Chu yang lain. Kemudian menyalurkan energi spiritualnya sendiri ke dalam tubuhnya. Om. Kening Karin Chu mengkerut kencang. Wajahnya pucat. Dan seluruh tubuhnya tidak berhenti bergetar. Saudaraku. Mari kita tunggu di samping. Jangan ganggu mereka. Ajak Kak Naga sambil menarik Lewis lu. Lewis lu terus menatap Karin Chu tanpa beralih sedetik pun. Semua ini salahku. Lewis lu menyalahkan diri. Saudaraku. Kamu juga orang yang pernah mengalami badai besar. Ada sebagian hal yang harus kamu lihat dengan tawar. Kibur Kak Naga. Mungkin kamu mengira kondisinya saat ini ada hubungannya denganmu. Tapi kenyataannya. Meskipun sekarang dia tidak seperti ini. Mungkin suatu hari nanti juga akan mengalami hal tak terduga lainnya. Kak Naga. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Hanya saja hatiku sendiri yang tidak bisa melewati ganjalan ini. Dia pernah berkata kepada kakak-kakaknya bahwa dia akan selalu melindungi keselamatan mereka. Tapi sekarang kelihatannya dia tidak memenuhi janjinya waktu itu. Setelah beberapa saat, Karim Chu berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika matanya terbuka perlahan. Dia berkata pada Lewis lu dengan lemah. Lewis. Kembali. Bersambung. Bab 1460. Kembali ke tempat rahasia. Kak Karim. Jangan bicara dulu. Istirahatlah. Wujuk Lewis lu lembut sambil memegang tangan halusnya. Tapi. Raut wajah Karim Chu terlihat gelisah. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menggeleng terus. Kak Karim. Jangan banyak pikir. Aku tidak akan membiarkanmu berpisah lagi dariku. Lewis. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ujar Nimi setelah mengamati dengan cermat. Eng. Alis Lewis lu mengernyit. Akhirnya dia juga menemukan kejanggalan. Barusan dia terlalu peduli dengan keselamatan Karim Chu. Sehingga mengabaikan reaksinya. Le. Lewis. Bawa. Aku. Kembali. Pinta Karim Chu terbata-bata. Suaranya sangat lemah. Kak Karim. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Lewis lu mengeluarkan sebutir pil esensi yang dan meminumkannya pada Karim Chu. Beberapa saat kemudian. Raut wajah Karim Chu telah membaik. Nafasnya juga jauh lebih stabil. Dia memandang mereka bertiga. Terengah-engah. Kak Karim. Kamu masih ada urusan yang belum diselesaikan. Atau ada barang penting yang lupa dibawa? Tanya Lewis lu. Karim Chu menggeleng. Ada temanmu yang ditahan di sana. Kamu ingin selamatkan dia? Tanya dia lagi. Karim Chu masih menggeleng. Dia mendonga untuk melihat Kak Naga dan Yumi. Keduanya juga bingung. Hancurkan, hancurkan. Mulut Karim Chu terbuka. Namun suaranya masih lemah. Hancurkan. Kak Karim. Maksudmu di tempat itu ada benda yang harus dihancurkan. Kebak Lewis lu. Kali ini. Karim Chu menganggup dan kemudian matanya terpejam lagi. Lewis lu bertiga saling memandang. Dengar dari maksudnya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak pantas di sana dan merupakan ancaman besar bagi dunia bawah. Kata Kak Naga. Yumi menganggup. Aku setuju dengan Naga. Tapi apakah kita benar-benar harus kembali sekarang? Lewis lu berpikir sebentar. Lalu katanya. Kalau tidak penting. Karim Chu pasti tidak akan bicara seperti itu. Berarti tempat itu harus dihancurkan. Tidak peduli apapun alasannya. Mereka bertiga memiliki pendapat yang sama dan menganggap apa yang dikatakan Karim Chu sangatlah penting. Tapi Karim Chu sekarang tidak sadarkan diri lagi. Jadi tidak bisa menanyakan lebih jelas masalahnya. Sebaiknya aku kembali untuk melihat ke sana. Ujar Lewis lu. Kak Naga. Kalian bantu aku jaga dia. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Mungkin akan merepotkan jika kembali dengan membawa Karim Chu. Seandainya sampai terjadi pertarungan. Tidak ada yang bisa menjaganya. Andai kata pihak lawan memiliki keberadaan seperti Skylo. Konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Saudaraku. Pergilah dengan tenang. Aku jamin dengan nyawaku. Selama kami masih bernafas. Kami tidak akan membiarkannya kehilangan sehelai rambut pun. Kak Naga menjamin seraya menepuk dada. Biarkan Naga pergi denganmu. Setidaknya bisa saling menjaga. Aku bisa menjaganya sendiri. Saran ini. Tidak. Lebih baik aku pergi sendiri. Kalianlah yang perlu saling menjaga. Tolak Lewis lu. Lebih leluasa bagiku untuk berjalan sendiri. Apabila tidak mampu melawan atau kewalahan. Juga lebih mudah untuk meloloskan diri. Lewis lu kukuh dengan pendapatnya sendiri dan tidak mengizinkan mereka membantah. Baiklah. Kami akan membawanya ke dalam makam Dewa Mas Kim Yun. Di sana lebih aman. Setelah kamu kembali. Carilah kami di sana. Kata Kak Naga. Lewis lu mengangguk. Kemudian bertanya Pak Aroh artefak lonceng kuning kuno. Apakah sepatu Fei Yun bisa terbang di sini? Coba saja sendiri. Apa perlu tanya padaku? Betul juga. Tapi sebagai bawahanku. Kamu harus membantu jika tuanmu dalam bahaya. Jangan khawatir. Kalau ini aku masih bisa melakukannya. Lewis lu mengaktifkan basis kultivasi dan memasukkan kipirannya ke dalam sepatu Fei Yun. Benar saja. Tubuhnya langsung terasa ringan dan melayang di udara. Meski tidak tinggi. Tapi jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Tentu saja. Dia juga bisa menggunakan lonceng kuning kuno untuk terbang. Hanya saja terlalu mencolok. Seandainya sampai bertemu binatang buas atau orang berkekuatan besar. Mereka pasti akan mengincar lonceng tersebut. Selain itu. Menggunakan lonceng kuning kuno akan menguras banyak kekuatan kaisar. Benar-benar merugikan. Dengan pikirannya. Lewis lu terbang dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Kak Naga membantu Nimi untuk membopong Karin Chu. Kemudian menuju ke makam Dewa Mas Kim Giun. Mereka pernah tinggal di sini selama setahun. Jadi sudah kenal jalannya. Lewis lu menuju ke tempat rahasia organisasi misterius dengan waspada. Tetapi hatinya semakin gelisah selama perjalanan. Selalu merasa sesuatu akan terjadi. Tapi setelah dipikir-pikir. Dia juga tak menemukan sebabnya. Ketika berada di tempat rahasia sebelumnya. Skylo yang membuka ruang dan Karin Chu bebas. Tapi dia tidak melihat ada yang aneh dengan tempat itu. Apa sebenarnya yang dimaksud Kak Karin? Dengan kebimbangan. Akhirnya dia sampai di tempat rahasia pada malam hari kedua. Setelah mendarat. Setelah mendarat. Dia tidak langsung masuk ke tempat rahasia. Tapi menggunakan kesadaran gaibnya untuk merasakan semua yang ada di sekitar. Apa mungkin Kak Karin yang terlalu curiga? Tidak ada apa-apa di sini. Setelah mengitari pegunungan itu dua kali. Akhirnya dia memutuskan untuk memasuki tempat rahasia itu lagi untuk mencari tahu. Dia masuk ke dalam dengan sangat hati-hati. Pemandangan masih berantakan seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Bahkan boneka pengganti Skylo masih tergeletak di sudut dinding gunung. Ruang ini tidak besar. Dia hanya menghabiskan waktu beberapa menit untuk memeriksa kesekeliling. Dia berdiri di tengah sambil menggosok dagu. Tidak. Pasti ada tempat lain yang belum kutemukan. Kak Karin tidak akan berbohong. Louis Lu teringat satu kata. Menggali tiga kaki. Karin Cu pasti sudah lama tinggal di sini dan tentu tahu sesuatu. Dan orang-orang di tempat rahasia ini sepertinya melarikan diri terlalu cepat. Seolah-olah semua yang ada di sini tidak penting dan ditinggalkan begitu saja. Rak kayu yang terjatuh dan bangkai binatang buas yang dimutilasi. Semuanya tampak sangat normal. Tapi agak aneh juga. Di mana keanehannya? Dia bingung. Tiba-tiba. Ujung matanya menangkap sebuah potongan binatang buas. Dia langsung mendekat dan berjongkok. Bau aneh menyusup ke hidungnya. Formalin. Tidak. Kenapa benda ini muncul di sini? Mungkinkah? Kirasat buruk langsung menyergap hatinya. Eh. Apa ini? Dia melihat botol kaca seukuran telapak tangan di sudut dinding. Di dalamnya masih ada sisa cairan bening. Dia ambil dan mengendusnya. Asam sulfat. Ini. Dia benar-benar bingung. Ini barang-barang dunia fana. Sangat tidak masuk akal untuk muncul di sini. Apa sebenarnya yang ingin dihancurkan Karim Chu? Menggali tiga kaki. Aku masih belum menggali. Dia berdiri sekaligus melompat. Lalu dia yang melayang di udara segera mengerahkan tinjunya dan menghantam permukaan tanah di bawah kakinya. Hantaman tinjunya menghasilkan sebuah lubang besar dengan debu beterbangan di mana-mana. Tapi ini belum selesai. Dia mengayunkan dua tinjunya dan meledakkan lubang tak berdasar itu. Embusan angin bertiup dari mulut lubang. Sash. Jika tidak kuledakan. Kesadaran gaibku tidak akan bisa mendeteksi sampai ke tempat ini. Setelah bergumal. Dia langsung melompat ke dalam lubang tersebut. Bersambung. Bab 1461 Kebetulan sekali. Semakin turun. Semakin kuat bau bahan kimia. Lewis Lu penuh rasa ingin tahu. Benda apa yang ada di bawah tanah ini. Setelah menyalakan dark fire. Lewis Lu dapat dengan jelas melihat pemandangan di bawah. Melihat deretan binatang fusion berbaris rapi. Dan hampir ribuan. Lewis Lu melihat binatang fusion ini dengan kaget. Binatang fusipen ini memiliki ekspresi yang sama. Seolah-olah mereka diukir. Apalagi kekuatan yang memancar dari fusion ini cukup untuk memusnahkan ratusan kultifator di puncak alam roh surgawi. Sangat tidak terduga. Ada hal seperti itu di sini. Lewis Lu berkeringat dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa binatang fusion ini berdiri di sini dan tidak bergerak. Tetapi dia tahu begitu binatang fusion ini dilepaskan. Itu akan menjadi bencana untuk di dunia bawah. Bahkan sekarang. Dia juga tahu mengapa hal pertama yang dikatakan Karim Chu saat dia bangun adalah datang ke sini. Sebelum fusion ini bangun. Mereka semua harus dihancurkan. Lewis Lu mengerutkan kening. Dan pada saat yang sama menyalakan dark fire di antara jari-jarinya. Dengan lambayan tangannya, dark fire keluar. Setelah menyalakan binatang fusion, api langsung menyala. Dan api yang mengamuk langsung dinyalakan satu per satu. Dalam sekejap, sebagian besar fusion tersulut oleh dark fire. Melihat hasilnya, Lewis Lu merasa sedikit lega. Cahaya api yang terang menginari seluruh ruangan. Tetapi Lewis Lu sedang bersiap untuk pulang. Dia telah memikirkan situasi Karim Chu. Kali ini apapun yang terjadi. Dia tidak akan terpisah darinya. Saat dia meninggalkan tempat rahasia. Beberapa sosok terbang dari jauh. Terkejut. Lewis Lu menatap semua orang. Dia sangat penasaran. Di area terlarang kehidupan. Ada kultifator yang tidak dibatasi oleh kekuatan dao di sini. Dan bisa terbang di udara. Ketika orang-orang itu terbang mendekat. Dia menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah pangeran ketiga yang sudah lama tidak dia lihat. Di belakangnya. Masih ada para kultifator dunia atas yang mengikuti. Bahkan di antara mereka ada dewa surgawi. Hehe dunia bawah begitu besar. Tapi jalan menuju musuh sangat sempit. Lewis Lu kita bertemu lagi. Pangeran ketiga mencibir. Saat ini tubuh pangeran ketiga seluruhnya tertutup garis-garis hitam. Jelas dikendalikan oleh kekuatan kutukan. Setelah sekian lama. Tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini. Aku tidak menyangka pangeran ketiga akan datang ke tempat seperti ini. Lewis Lu merentangkan tangannya. Um. Pangeran ketiga tiba-tiba menoleh. Melihat ke pintu masuk tempat rahasia. Menghipitkan matanya dengan ekspresi jelek. Lewis Lu langsung menyadari bahwa pangeran ketik pasti datang ke sini demi Fulsion itu. Dan dia senang bisa datang lebih awal darinya dan menghancurkan Fulsion itu. Namun Lewis Lu tidak dapat mengetahuinya. Mungkinkah binatang Fulsion ini sebenarnya terkait dengan pangeran ketiga? Hei pangeran ketiga. Maaf kamu terlambat. Kata Lewis Lu tak berdaya. Hef. Ini adalah milikku. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Namun. Kamu benar-benar merusak rencanaku ini. Oh. Jah. Aku melakukan hal yang benar. Lewis Lu terlihat sombong. Lewis Lu karena kita bertemu hari ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Terakhir kali aku melepaskanmu di alam rahasia. Mari selesaikan urusan lama kita hari ini. Baik. Lewis Lu berkata dengan tenang. Dan pada saat yang sama. Dia melirik Dewa Surgawi di belakang pangeran ketiga dari sudut matanya. Dewa Surgawi memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dan Lewis Lu tidak melihat petunjuk apapun. Namun. Ada firasat buruk di hatinya. Pangeran ketiga muncul entah dari mana. Dia pasti tidak punya niat baik. Dia pasti tahu tentang binatang Fusion dan datang ke sini untuk mengaktifkannya. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Pada saat ini. Kultifator di belakang pangeran ketiga berkata, Masalah di antara kalian. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Kami hanya membantumu menyelesaikan rencananya. Dan tidak peduli dengan sisanya. Tidak perlu. Hari ini aku secara pribadi akan mengirim anak ini pergi. Pangeran ketiga tiba-tiba mengaktifkan basis kultifasinya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam. Dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Lewis Lu terkejut. Dia tidak takut. Jika dia bertemu dengan pangeran ketiga saat ini sebelum memasuki area-area terlarang kehidupan. Dia mungkin masih sedikit khawatir. Tetapi sekarang, Lewis Lu bukan lagi Lewis Lu yang dulu. Bahkan jika kultifator di belakang pangeran ketiga bergerak, Lewis Lu percaya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Sama sekali tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun dia telah berkultifasi selama setahun di makam dewa sejati. Dan dia juga memiliki empat harta. Yang semuanya adalah senjata rahasia untuk menyelamatkan hidupnya. Pangeran ketiga mengulurkan pedang yang juga dikelilingi kabut hitam. Dan dalam sekejap mata, Dia mendekat ke arah Lewis Lu menebas dengan pedang. Dan langsung mendatangi Lewis Lu. Lewis Lu tidak mengelak atau menghindar. Tepat ketika pedang panjang pangeran ketiga hendak menyerangnya. Dia langsung menembak. Denk. Dengan suara keras. Pangeran ketiga langsung terlempar beberapa langkah. Hah? Apakah kultifasimu sudah mencapai level ini? Beraninya kamu mengambil pedangku secara langsung. Pangeran ketiga jelas tidak puas. Tetapi dia tidak berani menyerang lagi dengan gegabuk. Pangeran ketiga. Orang akan selalu meningkat. Tingkat kultifasimu meningkat. Tetapi apakah aku berdiri diam? Ada senyuman di sudut mulut Lewis Lu. Dan sedikit rasa jijik di matanya. Pangeran ketiga tidak mau berbicara omong kosong. Dan pada saat yang sama merangsang kultifasinya. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura. Lewis Lu jangan karena kamu sudah menembus ke puncak alam spiritual. Sekarang. Aku akan membiarkannya melihat kekuatan yang sebenarnya. Sosok pangeran ketiga menghilang seketika. Dan ketika dia muncul kembali. Dia sudah berada di depan Lewis Lu. Lewis Lu tidak takut menghadapi bahaya. Dan masih berdiri di tempatnya. Menghadapi serangan pangeran ketiga. Dia mengayungkan pedang Taihuang untuk meredakan serangan pangeran ketiga satu persatu. Hanya saja seiring berjalannya waktu. Kesabaran pangeran ketiga berangsur-angsur menghilang. Dan dia menjadi sedikit mudah tersinggung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bisa menangkis trikku ini. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Selain itu. Ini sangat mudah. Aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa melihat kemampuanku yang sebenarnya. Lewis Lu menjadi lebih percaya diri. Bukan karena pangeran ketiga tidak kuat. Tetapi dia lebih kuat. Sekarang meskipun dia tidak berubah. Dia mampu membunuh pangeran ketiga. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebab di belakang pangeran ketiga. Ada beberapa kultifator dunia atas. Orang-orang ini seperti sekelompok pemburu yang menatap mangsanya. Begitu Lewis Lu membunuh pangeran ketiga. Mereka mungkin langsung membunuh Lewis Lu. Untuk orang-orang ini. Lewis Lu tidak berani bertaruh. Dia sendirian. Dan pihak lain jauh lebih banyak daripada dia. Dalam pertarungan ini. Dia tidak berani bertarung. Setelah bertarung beberapa saat. Pangeran ketiga bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Lewis Lu. Dia diserang berkali-kali oleh pedang Taihuang. Garis-garis hitam menjadi semakin jelas terlihat. Pangeran ketiga berbeda dengan Kelvin dan Silver Yu. Keduanya benar-benar kehilangan kesadaran setelah dikutuk. Tetapi pangeran ketiga sangat sadar. Lewis Lu diam-diam berpikir. Pangeran ketiga mengamuk dan berteriak. Lewis Lu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini. Lebih baik aku mati saja. Bersambung.